Intro Selamat datang kembali rekan-rekan semua di channel youtube Chris Harasi Kali ini saya akan coba bahas diagram service brick Volvo FH version 4 Nah disini terlihat adalah wiring diagram brick khusus untuk service brick Baik untuk bagian depan maupun bagian belakang Nah disini akan saya bahas dulu nama-nama komponen yang ada pada gambar Yang pertama ini adalah foot brick untuk pengereman Kemudian disini ada A177 Disini adalah APM atau air production module Kemudian ini adalah TR yaitu trailer brick valve Kemudian ini ada Y134 disini adalah air valve trailer brick Kemudian disini ada B237A disini untuk brick pressure sensor prone Kemudian yang B237A ini adalah untuk brick pressure sensor untuk bagian rear atau bagian belakang Nah kemudian disini ada RR disini untuk relay valve valve Atau untuk kalau yang aktual disini menggunakan mode sensing valve Kemudian disini ada RF untuk relay valve valve front Kemudian R ini adalah rear tank Kemudian yang F ini adalah front tank Nah jadi disini saya akan coba jelaskan seperti apa alur angin ketika melakukan service brick Kita mulai dari APM terlebih dahulu APM pertama disini ada port 21 Port 21 ini untuk menyuplai angin yang menuju ke tanky front Dari tanky front kemudian nanti akan standby di relay valve valve front Nah selanjutnya dari port 21 APM tadi Juga akan standby di port 12 foot brick valve Nah saat terjadi pengeberikan Untuk bagian depan foot brick ini diinjak Maka dari port 12 tadi akan keluar Menuju ke port 22 Kemudian menuju port 4 relay valve depan Selanjutnya signalnya juga akan dikirimkan juga Menuju ke trailer brick valve port 42 Dan terjadilah pengeberikan Untuk chamber bagian depan Atau masuk ke port 11 Dan juga mengirimkan signal ke trailer brick control valve Nah itu untuk pengareman pada bagian depan Selanjutnya Untuk pengareman bagian belakang Disini ada port 22 Dari port 22 APM Menuju ke rear tank Standby di rear tank Kemudian juga standby di relay valve 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 Ataupun load sensing valve Di port 1 Kemudian juga standby pada Put brake Put 11 Nah ketika put brake ini diinjak Maka tekanan angin yang standby dari port 11 Ini akan terhubung ke port 21 Kemudian menuju ke APM 4.2 Ini adalah signal Dari put brake Kemudian langsung menuju ke trailer brick control valve Port 41 Kemudian disini Menuju ke Relay valve atau load sensing Palab ya Tapi disini juga ada Pressure sensor untuk rear Sama seperti yang depan tadi Disini ada masing-masing ada pressure sensor Sehingga Ketika port 4 Relay valve Galap maupun load sensing Diberi tekanan angin Maka port 1 Dan port 2 Yang ada di relay Ataupun load sensing Ini akan masuk Ke Chamber brake Port 11 Sehingga terjadilah Pengabriakan Nah jadi Ketika terjadi pengabrikan Pada port brake Maka port 21 dan 22 Ini akan bersamaan Port 21 menuju ke rear brake sedangkan port 22 menuju ke front brake. Dan intinya ketika port brake ini diinjak maka yang terjadi trailer brake juga akan melakukan pengeberikan secara bersamaan. Nah jadi seperti itulah secara singkatnya cara kerja dari service brake baik front maupun rear. Dan ini yang port 23 disini langsung menuju ke trailer brake fall-up sebagai supply. Seperti ini cara kerjanya. Oke ya mungkin itu saja untuk penjelasan diagram service brake pada unit Volvo FH ataupun FM versi 4 atau versi yang terbaru. Terima kasih semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.